Assalamualaikum, kali ini aku mau membuat bubur sum-sum atau bubur blokok ini bahannya ada 300 gram tepung beras terus itu ada santan, santan itu sekitaran 1600 ml atau 1 liter 600 ml terus ada daun pandan juga terus dikasih garam bentar ini tepung belum masuk semua kalau udah masuk semua tambahin garam, garam mana garam ini bubur blokok atau bubur sum-sum itu biasanya disediakan disajikan dengan saus gula merah sama biasanya ada juga pelengkapi ada bubur cadil atau yang lainnya oke lah ini kita aduk dulu supaya benar-benar rata jangan ada yang mengumpal ini kalau udah rata bisa juga kalian saring ya kalau itu masih nggak percaya nah ini kan udah mulai panas itu kompornya udah aku jeplekin ini udah panas udah lihat emang menggumpal ya jadi nggak usah rundek nggak usah takut kalau menggumpal kayak gitu terus aja dikudek sampai benar-benar nanti buburnya mateng dengan sempurna nanti akan halus sendiri kalau nggak mengumpal ini karena belum panas semua jadi sebagian ada yang mengumpal sebagian masih kayak gitu tapi kita harus terus mengaduk dengan cepat ya kalau udah kayak gitu kita aduk dengan cepat jangan lupa api sedang saja jangan besar-besar nanti gosong dan nggak mateng rata tuh lihat ya ini emang menggumpal ya tapi nanti kita aduk terus nah halus kan tapi ini nggak terlalu halus sih jadi ini tuh kayak gini halus ya api kecil atau sedang saja kalau udah kayak gini terus diaduk sampai sekitaran 10 menit biar bubur benar-benar mateng benar-benar tanek benar-benar enak gitu ya jangan kalau udah kayak gini langsung dimatiin itu jangan karena bubur itu masih mentah biasanya masih merasa tepung karena belum matang sempurna jadi kalian harus tahu harus icipi bagaimana bubur yang tepungnya udah mateng sama belum tanek lah ya istilahnya tanek kita harus buat bubur itu benar-benar tanek supaya awet nah ini udah jadi tuh liat ya embel-embel ini udah jadi ya ini udah jadi tuh liat nah untuk tambahane aku juga membuat santan santan yang direbus dengan pandan sama tambahin garam ini santan yang tadi sih yang nah ada juga aku buat bubur cadil rasanya bubur cadil udah aku ada udah ada maksudnya nanti aku kasih di kolom deskripsi ya nah itu ya bubur cadil ya untuk santan ini kan airnya 1600 ya itu aku dari satu putir kelapa ya nah ini cara penyajian ini kita ambil bubur terus kita ambil juga bubur cadil ini jadi aku gak pake gula lagi karena udah manis dari si bubur cadil nah ini kita ambil terus kita masukin nah terus kita siram juga dengan santan ini jadi kurihnya double-double dari bubur sendiri udah kurih terus dari santan juga udah kurih kalau manis itu dari bubur cadil itu mantap sekali ini enak kurih oke rekomen gitu lah ya nah ini udah jadi tuh tuh enak tuh uh kenyal-kenyal enak dan mantap semuanya jangan lupa subscribe akun ini dan jangan lupa untuk membuatnya oke semuanya terima kasih dan selamat mencoba bye selamat menikmati